Oke kita lanjutkan videonya, kita akan mulai pruning ya. Ini dilakukan karena untuk mengimbangi akar yang sudah kita potong. Jadi daun-daun dan ranting juga harus kita potong ya. Agar penyerapan nutrisi dan air nanti tidak terlalu memaksa. Karena tentunya akar yang sudah kita potong tidak dapat memberi nutrisi pada daun dan ranting yang subur ini ya. Jadi biasanya jika tidak kita pruning bahan seperti ini, dia akan layu. Dan itu malah memperlambat proses kenormalan kembali ya. Jadi kita putuskan untuk pruning agar tidak membuatnya lebih stres ya. Terima kasih telah menonton! Oke kita lakukan secara bertahap ya sahabat. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Oke sepertinya bentuk dasar ya. Dari bahan ini perlu dikoreksi juga, namun tidak kali ini ya sahabat. Kita bisa lakukan di video-video berikutnya nanti. Sementara kita pruning-pruning dulu. Untuk bagian koreksi dari gerak dasarnya nanti kita bisa videokan ya. Karena sepertinya dua batang ini kurang cocok ya. Tapi itu nanti. Kita lakukan seperti ini dulu ya. Terima kasih telah menonton! 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 Nanti pertumbuhannya tidak bermasalah. Kita bisa biarkan seperti ini dulu ya. Oke, sementara seperti ini. Kita lanjutkan di video-video berikutnya ya sahabat. Terutama terkait batang utamanya ya. Bila kita... Bila ada koreksi nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!